Jantung saya berdebar dengan kencang, lepas ponis katanya. Jantung saya membengkak, saya mengikuti praise and worship GBI Pantai Mutiara. Betul, Gembala mengatakan, pada saat kita menyembah Tuhan, maka pertukaran ilahi akan terjadi. Shalom semuanya. Saya mau menceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Jadi, belum lama ini, saat saya lagi bicara, ngobrol dengan suami saya, tiba-tiba saya merasakan jantung saya berdebar dengan kencang. Terus saya terdiang. Suami saya melihat ke arah saya, dia bilang, ya dia tahu. Dan dia mulai, kenapa kamu merasakan itu lagi? Karena jujur memang ini bukan untuk pertama kalinya saya merasakan seperti itu. Dalam nama Yesus, terus saya ucapkan tidak berhenti-berhenti. Dan tiba-tiba tangan saya sudah dingin, kaki saya sudah dingin, dan sekujur tubuh saya keluar keringat. Terus saya tidak pernah mau memeriksakan diri saya ke dokter, karena memang jujur saya paling males berobat. Terus ternyata kemarin tanggal 22 itu, ada lagi cepat. Akhirnya karena tidak reda-reda juga, saya bilang ke suami saya, tolong bawa saya ke rumah sakit. Oke, masuk rawat inap. Setelah rawat inap, besoknya dokter visit. Lalu dia berkata, dia lepas ponis. Katanya, jantung saya membengkak. Bisa tidak saya seumbuh lagi dok? Dia bilang, untuk sembuh banget ya agak susah, kata dia. Dan paling cuma untuk memperlambat aja, artinya supaya dia tidak semakin bengkak. Artinya saya nggak mau CT scan. Suami bujuk terus. Lalu saya masuk ke ruang CT scan jantung. Jujur sana saya sedih sekali. Sampai saya tuh rasanya tuh gimana ya? Kiri kanan saya semua orang yang bermasalah dengan jantung. Saya di situ bukannya jadi sehat, tapi bener-bener saya jadi stres. Saya di situ mikir, Tuhan apa artinya saya hidup kalau saya seperti ini? Mending mati sekalian. Saya sempat berpikir yang seperti itu. Saya takut sekali saya dusuk lagi, diinfus lagi untuk masukin suatu cairan. Saya di situ menangis, saya memanggil. Dalam nama Tuhan Yesus, aku tolak penyempitan pembuluh darah. Aku tolak penyempunyumbatan pembuluh darah. Itu terus-terusan saya sebutkan saat ngomor di CT scan itu. Mulai dari masuk ruangan sampai di CT scan. Saya tidak mau sakit jantung, semua penyakit jantung aku tolak dalam nama Tuhan Yesus. Saya terus bernyanyi lagu rohani, saya terus nyembah Tuhan saat itu. Dan itu pulang ke rumah, hari-hari saya, saya isi dengan pujian, penyembahan, baca Alkitab. Saat saya baca Alkitab, saya dapat satu ayat. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Di situ saya seperti merasa malu pada diri saya. Jadi bener-bener runtuh down iman saya saat itu. Namun saya tetap mengandalkan Tuhan. Seperti saya dapat kekuatan baru lagi. Terus selain itu juga memang saya mengikuti price and worship dari salah satu gereja. Yang sebenarnya saya bukan jemaatnya, yaitu GBI Pantai Mutiara. Tapi dari mulai saya tahu beliau, ibu gembala saya sakit. Dia yang terus nge-backup saya. Dia selalu kasih semangat pada saya. Dia kirim-kirim saya renungan. Saya masih merasa bersyukur sekali. Dan saat itu, lalu selasanya setelah CT scan itu, selasanya saya mengikuti price and worship yang dilakukan oleh GBI Pantai Mutiara. Lalu lagu pertama itu pas dibawakan, Bapak ku persembahkan tubuhku. Saya mulai menyanyi, saya mulai terus. Saya menangis, saya menangis. Lalu saya nggak tahu kenapa ada gedorongan untuk saya berlutut saat itu. Padahal nggak disuruh, tapi roh saya menyuruh saya untuk berlutut. Dan tanpa saya pikir panjang, saya lompat, langsung saya sujud di situ. Saya imani, saya bawa betul. Gembala mengatakan, pada saat kita menyembah Tuhan, bahkan pertukaran ilahi akan terjadi. Di situ saya imani, saya mengeluarkan semua isi hati saya. Air mata saya sampai lantai itu basah, semua. Saya benar-benar dengan hancur hati saya datang ke hadapan Tuhan. Semua saya tumpahkan. Setelah itu selesai saya sujud. Saya merasa ada satu kelegaan, rasa damai. Saya berdoa supaya Tuhan hasil CT scan saya bagus. Yang ditakutin tidak ada. Saya terpaksa harus datang lagi untuk menyerahkan hasil CT scan pada profesornya supaya dibaca itu apa. Saya setel langsung di mobil lagu rohani. Di situ saya nyanyi terus. Saya nyembah, minta belas kasihan Tuhan, meminta perkenanan Tuhan turun atas hidup saya. Akhirnya pas saya menyembah itu, saya seperti mendengar suara dalam hat roh saya berbicara. Kamu tidak apa-apa. Suara itu begitu lembut. Saya terus menyanyi. Saya nyembah terus. Lalu dia bicara lagi. Ada tiga kali saat itu dia bicara. Kamu akan baik-baik saja. Katanya. Saya tangkap saat itu. Amin. Yes. Sambil saya declare gunung batu keluputan terjadi dalam hidupku. Seluruh pemburu darahku sehat sempurna dalam nama Yesus. Terus akhirnya dipanggil dengan septensi. Tensi saya masih tinggi. Suster bilang, ibu luar biasa ya. Kuat banget. Tensinya segini tapi tidak apa-apa. Masih sadar. Masih ini, ini, ini. Yesus terima kasih. Saya bilang, ini karena Tuhan. Lalu masuklah ke ruangan profesor. Saya takut sekali saudara. Si profesor ambil hasilnya. Lalu spontan dia berkata, Hah? Bagus semuanya kok. Tidak ada apa-apa. Kata dia. Cantuhmu sehat sempurna. Saya langsung pecah tangisan saya satu ruangan itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya kasihlah pada saya saudara. Saat itu untuk dibaca sendiri. Di sini. Normal. 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 Artinya semuanya baik. Dan saya cuma bisa mengucapkan terima kasih pada Tuhan Yesus. Terima kasih kepada Ibu Gembala GBI Pantai Mutiara yang selalu membackup saya, menguatkan saya, segala kemuliaan hanya untuk Tuhan Yesus saja. Amin.